Intro Anda kembali menyaksikan Sapa Jumber Dan bagi Anda yang baru bergabung Kita tengah membahas soal GFC 2024 Seni dibalik algoritma Masih bersama Mas Iwan Nah ini kita terakhir mengulik soal Defile yang akan disajikan dalam Dua defile ya GFC 2024 Nah sudah dua yang dibocorin Sisanya ada apa lagi di defile nanti Karena totalnya ada 10 defile Dua sudah disebut Yang lain bismillah mudah-mudahan apalnya Tadinya sudah jumpa ada chest Catur ya Kemudian Apalagi wayang Kemudian ada lagi Baru tahun ini nih kita ngangkat Jember menjadi nama defile Ada defile jember Keren kan Ini jelasin nanti Nanti habis sepatunya Lihat loh kalian harus nonton Ajaran JFC sampai Siap Kemudian selain jember Ada lagi Ryu Jadi Ryu kanipal ini menjadi Salah satu tema juga Terus kemudian ada lagi Yang mewakili Karakter fight nya JFC Apa itu? Pejuang tangguh Semuanya JFC ini semua Semua volunteer dan lain sebagainya Karena diwakili oleh salah satu karakter Nama kerennya Bettafis Kalau orang sini kenalnya itu ikan cupang Oh kerennya Bettafis Karena begitu naik nih di Instagram kita Oh langsung banyak komen Tadi kan gue banyak komen itu penggemar ikan cupang Seneng banget mereka diantap disana Bettafis Jadi Bettafis ini ikan yang secara tampilan dia itu indah Betul Menarik Tapi dia juga punya fight itu luar biasa Tarung dia itu disana Terus kemudian Yang juga keren tahun ini tuh ada climate Tentang iklim ya Ya ada climate change kan Nah Ini menjadi satu message memang buat kita di tahun ini Untuk mulai yuk sama-sama mulai aware deh Kalau keadaan bumi kita ini Kalau gak segera kita mengubah habit kita Kedepannya gak akan baik-baik saja Betul Sekarang sudah terasa sekali ya mas ya Iya betul Ini udah lima ya Masih lima lagi Baru dapet lima Udah enam tadi Lime change Oke Kemudian ada Fairey Fairey ini angel Kenapa Fairey ini kita angkat Sebenarnya ini di algoritmnya JFC Itu yang kita hubungkan dengan Saat mas Dinan berpulang Yang mau kuasa Baik Jadi angel ya kita disana Akhirnya kita angkat tema ini dengan tema Fairey Kemarin baru grand jury keren-keren banget Di tema Fairey adik-adik kita Di JFC ya Tampil ada disana Beberapa nih berapa? Tujuh Tujuh Terus sekali Kalau lagi ngumpul kayak gini Kalau lagi ngumpul kayak gini Bagaimana pada empat Apa nih semuanya Oke 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 Jadi itu sepuluh Sampil lalu ya Oke Tadi sepuluh dafile ada beberapa hal Yang menjadi hal yang baru di 2024 ini ya mas ya Jember pertama kali di angkat Versailles Terus hanya Versailles Ini bahasa Perancis ya mas? Iya Cara bajanya ini Versailles Itu info yang kita dapetin Baca-baca Versailles Nah itu yang inspirasinya dari Tempat dimana mas Dinan dulu menempuh Sertifikasi internasionalnya Oh baik Di salah satu tempat ada disana Berarti 8 ya Iya Sudah lulus gak KM Berarti setiap perjalanan Mas Dinan Faris Ada dalam implementasi defili Yang akan ditampilkan di JFC 2024 Begitu ya mas ya Ini juga ada kaitannya dengan algoritm tadi Mengenai perjalanan hidup Dimana lokasi kita berlabuh Begitu sampai dengan Ya kita tidak tinggal Mengangkat ciri khas dari kelokalan juga Indonesia apalagi Pasti Pasti ada Hal yang menarik juga Tadi berkaitan dengan isu lingkungan global yang diangkat Sebagai upaya kampanye kita untuk Ramah lingkungan Memperbaiki bumi Melestarikan begitu Kami dengar ada salah satu Kewajiban atau ketentuan bagi peserta Mengenai 30% antikostum yang digunakan Harus dari bahan daur ulang Itu seperti apa? Iya betul Dulu JFC 123 itu bisa sampai 80% itu dari bahan-bahan recycle Adik-adik Terus kemudian masuk di JFC pertengahan Ada dia mulai senang menggunakan bahan-bahan yang relatif Baru-baru-baru semua Nah maka di tahun ini Kita bukan lagi menghimbau Tapi mewajibkan Untuk kembali menggunakan minimal 30% Bahan recycle Di semua tema defili Sebenarnya ini bukan hanya untuk tahun ini Di tahun-tahun berikutnya pun juga Ini akan tetap kita berlakukan Iya baik Peran kecil dari kami untuk Ambil bagian Di dalam kita care kok Dengan Kondisi bumi kita Kita punya care Yang ada di sini Paling lebih message-nya sih seperti itu Iya Apalagi industri fashion ini Berkontribusi sekali dengan Bagaimana keadaan bumi sekarang begitu ya mas ya Iya betul Jadi Fashion bisa menjadi media bagi kita Untuk menyampaikan sebuah pesan Ajakan Betul Dengan cara yang menarik Kita dalam fashion Jadi gak Begini, begini, begini Tapi dia dengan cara yang menarik Melalui sebuah Entertainment Melalui sebuah show Melalui itu seperti itu Baik Apalagi sekarang gencar fast fashion Yang anak-anak muda sekarang Beli hanya untuk sekian kali pakai Kemudian dibuang Nah JLC sebagai event yang internasional Dunia Hadir untuk menyampaikan pesan tersebut Begitu ya Nah Untuk kolaborasi dengan pihak-pihak Komunitas lokal dan bagian internasional Siapa saja yang terlibat tahun ini Mas Iwan Banyak sekali Kekuatan JLC itu adalah memang pada Kekuatan kolaborasinya Yes Gitu loh Kolaborasi dengan teman-teman Komunitas lokal sudah jelas Itu puluhan komunitas yang akan Selalu terlibat di Jember Pesan Tanah Di dalam semua aspek Voluntir kita tahun ini jumlahnya 311 orang Itu baru volunteer Organizing eventnya Ya belum termasuk volunteer pengamanannya Dan lain sebagainya Itu dari berbagai komunitas Yang ada di sana Baik Kemudian dengan internasional Juga pasti Sebagai event dengan Julukan international event Salah satu perseratannya Ya pasti itu Harus ada Terlibatan pihak internasional Di dalam event kita Yang sekarang terjalin bagus Itu adalah komunikasi Dengan Jepang Selalu ya Iya Sekarang kita lagi targeting Untuk Jepang ini Bukan hanya mereka Untuk tampil di event Tapi dengan kedatangan tamu Yang cukup banyak Dari Jepang itu Dengan beragam latar belakang Profesi mereka Kita ingin menangkutkan itu Nanti dengan Kolaborasi apa nih Kerjasama apa nih Yang bisa dibangun Antara Jember dengan Jepang Iya Sehingga kita bisa jadi Sister City Akan-kakan-kakan gitu Baik Menarik sekali Banyak Banyak fotografer-fotografer Dari macam negara Nanti juga akan hadir Jadi untuk kolaborasi Dengan Jepang itu tadi Tidak hanya diharapkan Sekedar saling mengisi event Tapi ada keberlanjutan Yang berlangsung nantinya Betul Kita sebut nanti itu adalah Second layer Aktivitinya Di luar yang kali-kali Dan salutnya lagi Mereka hadir disini Secara swadaya Begitu ya mas Yonnya Swadaya banget Swadaya banget Amazing pokoknya Jepang juga Oleh itu mereka Semua mereka Danai diri Baik Kita tinggal kedatangan tamu aja Yang di Jepang gitu Nah Untuk kolaborasi Tentunya sudah terjalin erat Dari tahun ke tahun Kemudian untuk Dukungan dari Pemerintah setempat Bagaimana tahun ini JFC ini sudah melewati Kalau nggak salah Empat kali Pergantian ke pemimpinan daerah Masing-masing punya dinamika Baik Kisah Dukungan pemerintah daerah Tentu yang bisa dilakukan Untuk mengatasi itu Ya Tapi kayak gitu sih Mbak Pia Jadi dukungan Pasti ada Pasti ada dan Tentu dibutuhkan Begitu ya Cuman dinamika Pasti ada Dan itu menjadi tantangan Sendiri bagi JFC Untuk bagaimana Kita seru Di sini Begitu ya Betul Itulah bertumbuh kan Itulah bertumbuh Itulah tantangan Betul Apalagi kan sudah siap tarung Petapis Petapis tadi Maksudnya ini perbincangan Semakin menarik Ada beberapa hal Yang ingin kita uli Tapi kita akan lanjutkan Di segmen berikutnya Dan saudara Tetaplah bersama kami Dalam Sapa Jember